Karena udah banyak banget racun di TikTok Dan banyak yang bilang kalo si sunscreen ini Kecil-kecil ajaib Aku gak tau ajaibnya di bagian mana Karena menurut aku, jujurly, ini sunscreen bikin jerawatan Hi Bebs, welcome back to my YouTube channel Aduh udah lama banget, aku gak bikin video Bukan karena aku males Tapi memang karena kondisi yang belum memungkinkan aku Untuk take video Karena aku baru banget pindah dari Indonesia ke Turki Beberapa bulan yang lalu itu Aku lagi sibuk looking for a job disini And alhamdulillahnya sekarang aku udah dapet job Dan udah dapet tempat yang lumayan nyaman So sekarang aku bisa take video lagi Dan nge-review beberapa produk yang menurut aku Emang layak untuk diperbincangkan Oke Bebs, sekarang kita lanjut ke inti dari video ini adalah Nge-review sunscreen yang murah, meriah, muntah gitu kan Dari Madam G Dan aku gak bakalan banyak basah-basih Karena aku yakin sekali kalian pasti sudah mengenal sunscreen ini Karena udah banyak banget racun di TikTok Dan banyak yang bilang kalo si sunscreen ini kecil-kecil, ajaib Aku gak tau ajaibnya di bagian mana Karena menurut aku, jujurly, ini sunscreen bikin jerawatan Tapi sebelumnya aku bakalan bahas dulu Kandungan dari si sunscreen ini Nah sekarang aku mau kasih tau kamu nih Bebs Climb dari si produk ini Nah kalian udah tau kan Kandungan dan claim dari si produknya Sekarang mari kita bandingkan dengan review jejar dari aku Setelah berapa bulan ya 6 bulanan aku pindah ke sunscreen Madam G ini Sebenernya aku punya beberapa brand sunscreen gitu Cuman si Madam G ini masih tetep aku pake Karena dia tuh ekonomis banget harganya Karena walaupun dia nimbulin jerawat Tapi ada efek yang aku suka dari si sunscreen ini Sekarang aku bakalan bahas yang aku suka dulu ya Si sunscreen ini harganya udah pasti terjangkau banget Cuman Rp20.000 atau Rp25.000 gitu So itu yang bikin aku repeat order berkali-kali Terus juga aroma dari si sunscreen ini tuh enak banget Dan soft gitu loh Jadi kayak wanginya tuh bunga-bungaan gitu Cuman dia gak strong Lebih ke kayak apa ya Kayak wangi powder gitu lah Kayak wangi bedak compact powder gitu Terus yang ketiga Efek di muka aku Itu dia bisa bikin wajah aku tuh langsung cerah Cerahnya itu kembali lagi ke skin tone originalnya kamu Terakhir yang aku suka Dia tuh teksturnya Ringan banget Walaupun pas pertama kali Kalian keluarin si sunscreen dari tubenya Dia keliatan agak creamy Tapi pas di blend ini tuh bener-bener ringan banget Dan si sunscreen ini tuh nyatu parah Kalau mau kalian timpal pake makeup Jadi setelah kalian pake sunscreen Baru dilanjut pake foundation Compact powder Blush on Dan lain sebagainya Itu dia bisa ngeblend kok Jadi kayak gak nimbulin efek white cast Kalo di kulit aku ya Kelihatan gak? Ini dia teksturnya beneran langsung meresap Dan emang ringan banget gitu Gak Kelihatan gak? Iya kan? Tuh gak ada becek-becek Nah sekarang kita bahas ke bagian Yang gak aku suka dari si sunscreen ini FYI jenis kulit aku itu kan oily ya Nah si sunscreen dari Madam G ini Itu hasil finishnya dewy Bukan yang matte So you know lah Ketika kalian punya kulit yang berminyak Ditambah dengan finish look yang dewy Ya memang glowing ya Cuman aku gak suka gitu Ngerti gak sih kayak Gimana ya ngejelasinnya Apalagi pas kesorot sama matahari Itu kayak berminyak banget gitu keliatannya Walaupun dia cepat meresap Aku gak tau kenapa dia finish looknya dewy Bukan matte Terus yang aku gak suka lagi Walaupun aku udah pakenya 30 menit sebelum beraktifitas Aku lagi di bawah matahari banget Dia tuh kayak bikin si sunscreen aku tuh jadi ngeblok gitu Blok-blokan disini 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 Dan serata mungkin dia tiba-tiba jadi ngeblok gitu Dan white cast dimana-mana Oh no I don't like it so much That's why aku pake si sunscreen ini Jarang banget untuk di luar ruangan Dan aku tuh seringnya pake di dalam ruangan aja Terus yang terakhir nih Yang aku agak kurang suka dari si sunscreen ini Dia SPFnya cuman 30 So agak kurang untuk melindungi kulit kita Ketika kita sedang berada di luar ruangan Itu tadi aku sih rekomendasiin kalian untuk pake si sunscreen ini di dalam ruangan aja Karena kalo untuk di luar ruangan menurut aku sunscreen ini kurang cocok Gak cocok malah Nah terus yang aku gak suka laginya Ketika aku udah beberapa hari gitu pake si sunscreen dari Madam G ini Sekitar kayak 5 harian gitu Pasti itu dia nimbulin jerawat baru di sekitar bawah sini Aku gak tau itu karena kandungannya atau memang pas kebetulan yang terjadi berkali-kali Pokoknya aku gak suka banget Nah terus bagian terakhir yang aku gak suka dari si sunscreen ini adalah Ketika kita akan reapply lagi nih Kan kalo misalkan kita mau reapply sunscreen Otomatis sunscreen sebelumnya kita hapus dulu dong Biasanya sih aku hapusnya cuman cuci muka pake air Atau pas wudu mau sholat aja sih Nah abis itu kita reapply lagi kan tuh Si sunscreen tuh kayak masih ada beberapa yang stay di kulit aku Jadi pas aku reapply dengan sunscreen yang baru Itu dia jatuhnya kayak numpuk gitu bebs Nah makanya kalo misalkan aku mau reapply si Madam G ini Aku sih sararin ke kalian tuh cuci mukanya pake samun Karena aku biasa ngelakuin itu Nah bebs kayaknya segitu dulu informasi yang aku kasih di video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian yang mau cobain Atau mau repurchase lagi si sunscreen ini See you on the next video Bye